Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil terhadap kaum tersebut. Sebaliknya, janganlah kecintaanmu kepada suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil terhadap kaum tersebut. Itu satu ayat yang bisa kita pakai untuk mengatasi situasi kondisi saat ini yang ribut masalah. Bolehkah mengucapkan selamat Natal? Jadi, ada satu kaum merayakan hari kelahiran Isa Putra Maryam atau Yesus Putra Maryam. Kemudian, ada lagi satu kaum yang merayakan kelahiran Muhammad. Yang merayakan kelahiran Muhammad memperingatinya sebagai maulid nabi. Yang merayakan kelahiran Yesus, merayakannya sebagai Natal. Jadi, ya sudah. Dua-duanya memang dilahirkan kok. Yesus maupun Muhammad kan memang dilahirkan. Jadi, kalau ada yang berbahagia merayakan kelahiran Yesus, ya kita ucapkan selamat Natal. Natal, ada yang berbahagia merayakan kelahiran Nabi Muhammad, ya kita ucapkan selamat maulid nabi. Ada juga nanti yang merayakan kelahiran Musa, atau ada yang merayakan kelahiran Yunus, ya sudah kita kasih ucapan selamat. Artinya kita harus berlaku adil. Begitu loh.